Belum tentu akan ada tiga poros, bisa jadi dua poros, kita tumpuh nanti. Ya ini pertimbangan saya, karena kan ini kan waktunya tinggal satu bulan. Syukur-syukur, akhamdulillah bisa ketemu sampai dua calon, itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif, rakyat itu juga senang. Hingga nanti mau dua poros, mau tiga poros, kami ikut aja. Kelompok relawan pro Jokowi ikut meramaikan wacana menduetkan ganjar dengan Prabowo. Dalam pertemuan di markas tim pemenangan Prabowo, ketua badan pemenangan Pilpres Projo, Panel Barus mengatakan, aspirasi dari daerah menginginkan Prabowo berduet dengan ganjar. Tadi salah satunya Bali, Bali sudah konverda di bulan Agustus, merekomendasi capresnya Pak Prabowo, wapresnya Pak Nganjar. Itu kan aspirasi teman-teman di daerah. Sampai hari ini masih menunggu arahan Pak Jokowi. Tapi kalau saya ditanya pribadi, saya lihat Pak Jokowi cenderungnya ke Pak Prabowo. Saya pribadi, ya pribadi, Panel Barus. Spekulasi dari relawan ini tidak dibantah, tapi juga tidak dibenarkan oleh elit politik. Elit mengatakan, rumor duet ganjar Prabowo atau Prabowo ganjar merupakan sebuah seni dalam politik. Karena politik adalah sendi kemungkinan. Kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama satu bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau terjadi? Semua patah punya kalkulasi. Tapi sebelah saya, Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludut. Jadi komunikasi dengan semua patah terdilakutan. Ini kan namanya politik, ini kan dinamis. Sampai dengan pendaftaran, masih banyak hal yang mungkin terjadi. Tetapi kalau di Koalisi Indonesia Maju, pada saat ini justru sedang berkonsentrasi menyusun program kerja bersama dalam rangka kampanye untuk pilpres nanti. Nah sehingga tadi kalau pertanyaannya apa mungkin, nggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya. Sampai dengan teman-teman media nanya, ya jawab saya itu tadi. Hanya Koalisi Perubahan berharap ada tiga poros. Waketum PKB Jazilol Fawaid menduga, skema dua atau tiga poros sangat tergantung secepat apa, ganjar dan Prabowo menentukan jodohnya. Yang jelas apa yang saya sampaikan soal prediksi ini, bisa nanti dibuktikan kira-kira di awal Oktober, minggu pertama. Kalau itu tidak terjadi, berarti tidak terjadi dua poros. Kira-kira penanggalan saya itu di Oktober itulah akan terjadi dua poros. Karena? Hilalnya kenyataan. Ada apa? Karena memang agak kesulitan memutuskan, maka akan diputuskan oleh satu orang. Pegabat politik Adi Prayitno mengatakan, matematika politiknya sulit menyatukan Prabowo-Pranowo. Pertama, Ketum Gerindra sudah dua kali mencalonkan sebagai capres, lantas apakah mungkin menyerahkan diri menjadi cawapres? Sementara PDIP sebagai pemilik golden ticket, apakah rela menyerahkan posisi RI1 kepada Prabowo? Saya membaca, ini bisa bersanding keduanya, kalau ada sang mastermind yang bisa mengorkestrasikan keduanya. Yang ketiga, kunci ganja dan Prabowo ini bisa bersanding, Prabowo mau dan Gerindra mau. Oke, mastermindnya siapa? Bumega atau Pak Jatohi? Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jatuhi, 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 jatuhi. jatuhi jatuhi, jat